Aku lagi belajar lari sekarang, literally belajar lari itu terlalu ciping jari ya? Jadi aku itu ada movement bersama Redoxon, it's called Janji Jangan Kendor Jaga Imun, dimana itu ada lagunya juga Serius? In collaboration Halo, senang sekali ketemu lagi di ruang tamu enaknya diobrolin bersama saya Marissa Anita Nah teman ngobrol kita hari ini adalah dua perempuan hebat Mereka ini sangat-sangat sadar dengan pentingnya menjaga kesehatan tubuh atau kondisi tubuh Terutama ketika menjalankan aktivitas mereka dan menjalankan berbagai peran mereka Apakah itu di dalam dunia pekerjaan, atau di dalam keluarga, atau di tengah masyarakat Mereka adalah Maudie Ayunda dan juga Najwa Syihab Halo, Maudie Ayunda Halo Kita mau belajar ya? Iya Aku tadi kayak formal banget gitu Pas tadi buka aku tuh langsung pengen Kayak awal ketemu tuh langsung pengen seru banget sih Iya tadi aku awal ketemu aku bilang aku suka banget film Ali Aduh terima kasih loh, terima kasih loh Aku juga senang sekali kalian bisa ada di ruangan ini Iya, aku juga pengen banget ngobrol-ngobrol Karena kan Maudie juga baru selesai menyelesaikan S2-nya di Amerika Serikat Mbak Nana juga selalu sibuk banget Aku pengen tanya kabar sih Mbak Mbak Nana tuh kabarnya apa? Seperti apa? Lagi sibuk apa? Semua ngerjain apa? Tadi gue udah bilang tanyanya Maudie dulu Karena tau yang lebih seru tuh Maudie Enggak aku tau Mbak Nana dulu dong Oh gitu ya? Sampai situ kita gantian ngerjain dia ya? Iya betul Gantian ngobrol-ngobrol Karena emang dari awal tuh maunya ngobrol-ngobrol Sibuk apa ya? Sibuk kerjaan pastinya Di narasi Banyak bikin konten Itu kalau kerja Tapi kalau sibuk yang lain tuh aku lagi senang lari Udah berapa lama lari? Udah berapa lama lari? Aku lagi belajar lari sekarang Literally belajar Lari tuh ternyata cepin jari ya? Iya makanya bingung ya Kalau buat aku iya Karena aku dari dulu tuh selalu gak suka olahraga sebetulnya Oh gitu Jadi waktu mas Aku inget banget tuh Kalau dulu pas masih SD, SMP Setiap ada pelajaran olahraga pasti nyari-nyari alsang olahraga Jadi for me untuk bisa lari itu sesuatu yang buat aku Wow bisa lari ya gitu Jadi itu lagi sibuknya belajar lari Treadmill atau outdoors gitu? Outdoor Ya pas selama PPKM kemarin ketat Kita gak boleh ada kegiatan di luar Treadmill Tapi sekarang udah mulai agak longgar Dan dulu sebelum ketat Aku I would go I would wake up every morning jam 4.30 What? Sholat subuh Terus abis itu ke GBK And then I would run 5 kilo, 10 kilo Wow Jadi itu sesuatu yang baru buat aku sih Iya sih Emang di tengah pandemi ini banyak banget yang baru sih Iya Kamu juga banyak yang baru Mau di Baru aja pulang ke Jakarta Agustus Terus langsung kena PPKM Baru dapet Master 2 Aduh musuh Yeay Hebat dong Congratulations Lord Terima kasih Lagi seneng ngerjain apa Modi? Sekarang ini sebenernya aku fokusnya tuh lagi menyelesaikan utang-utang pekerjaan yang menumpuk selama aku tinggalin selama sekolah kemarin gitu ya Jadi mau itu rilis lagu gitu Aku ada beberapa lagu yang aku mau emang share gitu Dan itu sebenernya ada workshop dari 2 tahun yang lalu Jadi Jadi it's you know it's about time Dan November tanggal 18 ini aku juga keluar film Lost Man gitu Wah Itu yang ditunggu-tunggu Karena baru ngeliat posternya aja tuh udah pengen Iya gak sih? Aduh aku belum ngeliat Mbak kan aku mau punya sosial media gitu lah Oh iya Baru anak Cooper Oh that's great Congratulations Jadi Ada beberapa kerjaan-kerjaan seperti itu Terus sambil mungkin pelan-pelan juga mengeksplore project lain yang mungkin di luar comfort zone aku lah gitu ya Yang mungkin lebih berhubungan dengan kuliah kemarin gitu Kasih bocornya boleh? Belom dulu ya Aku gak push Kan pandemi ini ngubah ya Ngubah cara kita hidup banget gitu Dan terjadinya juga secara global Dan setiap orang tuh aku yakin pasti beda-beda banget reaksinya Reaksiku pada saat itu waktu pandemi pertama kali muncul adalah Oke what's going on here Tapi berusaha untuk tenang Nah kalo misalnya kalian gimana saat itu? Mbak Nana dan juga Modi Secara fisik, secara mental Apa yang kalian rasain? Apalagi sekarang kita udah juga di tengah pandemi selama 1,5 tahun Modi? Aku Aduh naik turun ya sebenernya Waktu disana Pertama kali kejadian itu Mentalnya affected pasti Terus akhirnya Mungkin mulai mengalami normalcy juga gitu Beradaptasi Jujur waktu balik kesini tuh juga sempet kaget lagi Karena Kebetulan di Amerika pada saat itu udah membaik Jadi tuh Kayak energi tuh lagi uplifting Terus kembali kesini Kebetulan waktu yang Second wave parah-parahnya kemarin Jadi itu drop lagi Jadi rollercoasternya itu sih Yang menurut aku Mulai mempengaruhi mental health juga Dan karena mental sama fisik tuh sebenernya Link juga ya gitu Kalo misalnya mentally kita lagi gak Kurang baik tuh kadang-kadang keluar Symptom-symptom fisik juga yang Kok merasa lemas Mungkin jadi-jadi tiba-tiba Suggesti sendiri gitu loh Suggesti sendiri tuh kayak gimana? Suggesti sendiri Kayak ke badan tuh Kadang-kadang orang kan suka rash Terus apa Gatel-gatel lah Iya aku tuh Mungkin lebih kayak light headache Tiba-tiba Atau sugesti kayak Do I have a headache right now? Atau kayak lemas Atau lethargic Karena kita juga di satu ruangan doang Waktu itu om karantina Atau di rumah tuh kan Not a lot of space Jadi Lemesnya tuh entah karena Karena justru kita gak beraktifitas atau apa gak tau Ya gitu Jadi both mentally and physically Efek ya Manana itu seperti apa? Ya sama sih Naik turun Tapi di awal-awal pandemi itu Karena justru kita Dipaksa untuk stay di rumah aja Aku tuh merasa Pokoknya harus aktif Jadi walaupun pandemi Walaupun di rumah Harus tetep produktif Ngapain aja di rumah? Jadi selama setahun tuh ya Macem-macem Bikin konten tuh Hampir tiap hari bikin konten Dan karena harus sendiri Akhirnya bikin Belajar juga lah Gimana bikin konten sendiri Nggak di sendiri Dikirim sendiri Terus Wah pokoknya kita harus Melakukan gerakan sama-sama nih Bikinlah konser musik di rumah aja Terus Jadi banyak sekali yang dilakukan Karena aku merasa Tahun pertama pandemi tuh I feel like Kita harus membuktikan Kita kuat dan sebagainya Iya Banyak banget yang dilakukan Selama tahun 2020 tuh Tapi emang bener sih At the end tahun 2022 tuh Eh 2021 Awal tuh aku merasa Capek sih Iya Capek gitu Dan akhir tahun tuh Akhir tahun 2020 Wah banyak banget ya Capek ya ternyata Iya Aku ingat banget waktu itu Ya kadang-kadang Suka ngobrol juga sama temen-temen narasi Kan Iya nih bener-bener lagi kecapean Kayaknya gitu Iya Nah pada saat itu apa yang terjadi? Apa ya? Bener kata sama audisi Maksudnya itu related banget Fisik dan mental kita Iya Aku jadi merasa Aku jadi gampang emosi Really? Jadi tambah gak sabaran Awalnya juga udah gak sabaran Senggel bacok gitu ya Jadi lebih gampang marah-marah gitu Gitu kan Jadi itu Ya itu karena mungkin emosi Merasa lelah Batin gitu Dan memang akhirnya gak aruh ke fisik sih Jadi kayak gak Gak bertenaga Jadi ini Itu ngaruh banget sih Kayak feel burn out gitu loh Nah itu banyak banget loh Mbak Modi itu Dialami oleh orang-orang Dan banyak juga Aku juga ngobrol sama beberapa temen yang Ngerasain burn out Ngerasain capek Iya Terus tapi titik itu jadi turning point Buat mereka bahwa Oke stop Iya Gue harus melakukan sesuatu nih sekarang Apa yang harus gue lakukan? Nah coping mechanism setiap orang kan beda-beda Ketika Mbak Nana dan Modi sadar bahwa Wow Ini gak oke Gue harus melakukan sesuatu Apa yang kalian lakukan saat itu? Modi Hmm Iya Menurut aku Apa ya Aku juga sempat ada proses dimana aku Ngerasa enlighten bahwa Oke Berarti ini Tanda ya Sebenernya itu tuh Signal bahwa I have to take a break I have to give myself space Dan Jangan sampai Memaksa diraku Untuk melakuin banyak hal All at once Apalagi kemarin tuh Waktu lulus itu tuh Rasanya kayak Ada pressure Untuk harus langsung Apa gitu Masa? Ya right I mean Dari kamu atau dari orang lain Mungkin dari aku sendiri juga Betul Jadi disitu aku bener-bener ada proses yang Look like Calm down Karena gak bagus juga gitu Kalau aku burn out Jadi Disitu aku juga Seek help You know Aku Wobrol sama keluarga Even I actually did a Like therapy session Oh good Good Very good Membantu ya It was really helpful To just like Clear it out And Supaya kesadarannya lebih Clear lagi Terus Aktif lagi juga Karena aku sempat Berhenti olahraga Berhenti apa Terus aku harus mulai lagi And that was helpful Tapi kamu sering hiking aku lihat Itu dia Itu ngebantuan Aduh aku suka banget Iya Kalo ngeliatin itu hiking Aduh Disentul Aku terakhir juga hiking Disentul aku seru banget sih Aku seru banget sih Gitu ya Oh Kamu merasa terhubung lagi dengan alam Aku sekarang Kayak harus deket yang ijo-ijo Sampai Kamu udah mulai Ijo-ijo ya Kamu mulai tanaman ya Oh my god Ijo-ijo silahkan Aku mulai tanaman Oh iya iya Aku pikir kamu akan escape itu gak ya Tanaman ya Gak Kamu gak pernah posting Mostera Atau apa Sumpah lah Mostera tapi beda lagi Aduh Pokoknya warnanya kayak gini Terus yang bercak-bercak putih Bercak-bercak pink Paryagata Yes yes Oh kamu juga tanaman banget ya Oh good Oh iya apa Aku belum sih Dan kayaknya enggak sih Dan kayaknya enggak Apa kita kirim Apa kita kirim Kita kirim aja ya Aku Soalnya pernah sih beberapa kali dikirim Aku lupa gak nyiram Dan mati Dan aku feeling guilty Aku mendingan ikan deh Gak usah disiram udah ada airnya Oh Kalau tanaman tuh ya Kayaknya feeling guilty banget gak sih Tapi tiba-tiba mau kasih makan Mbak Iya tapi Ya sebenernya juga ya Tapi yang kasih makan biasanya Mbak Supi So it's okay Okay Tapi oh i didn't know Kamu tanaman banget Kamu berdua Terakhir ini tuh karena gak ada ijo-ijo Aku terbiasa ngeliat ijo-ijo gitu Malah aku pasangin Gak ada garden misalnya Di office aku Aku pasangin vertical garden Nice Kayak gitu-gitu Itu jadi efek ya Maudie Aduh efek banget pulang Terus ngeliat ijo gitu ya Ngaruh banget Ini menarik nih Kopi mekanisme orang beda-beda loh Aku juga mirip sama Maudie Aku juga tanaman Nyiramin Itu slowin Kamu ngobrol gak sama tanaman kamu Ngobrol Kamu ngobrolin apa Kamu saya pada bisa nyanyi Pasti sambil latihan nyanyi-nyanyi ke tanaman kan Kalau Maudie mungkin nyanyi Ngomongnya gimana? Kalau pulang aja aku bilang Halo Sudah lah ya Udah lama ya ditinggal Tapi emang iya katanya kalau ngomong Tapi katanya ngomongnya itu Aku pernah baca Dan harus lebih lama sih Jadi gak bisa cuma kamu nyapa doang Gak bisa harus kamu ceritain hari ini Kamu harus diri khas Aku harus hemisi Mbak Kamu latihan baca dialog ya? Enggak Aku biasanya halo selamat pagi Gimana kabarnya Ya hari ini aku kasih air ya Biar kamu tuh gak kehausan Biar kamu tuh makin cantik Thank you ya udah makin cantik Karena bikin mata aku seger Gitu Iya Ini bagus Ini bagus Anyway itu coping mechanism dari Maudie Kalau misalnya Mbak Nana Coping mechanismnya gimana? Apa ya? Aku merasa sejak aku nemuin rutinitas baru lari itu Itu membantu sih Clear the head Dan apa namanya Ada beda-beda tuh Kadang lari bareng grup Bareng temen Jadi kan ada geng lari itu seru Bisa sambil ngobrol Tapi I also love lari sendiri sih Jadi bener-bener Kayak meditasi Mbak Lari aja sendiri gitu Keringetan sendiri Dengerin musik Mikir sambil Kadang gak harus mikir Cuma kayak ngeliatin orang lewat Terus ngeliatin Apa namanya Oh Kayak Just Untuk Untuk Waktu untuk diri sendiri sih Aku merasa itu lari Dua salah satu coping mechanism aku sekarang Ada yang suka gangguinnya sih Mbak Kalau lari Kayak eh it's not your shield Kalau di tempat kayak di GBK kadang-kadang Cuma selebihnya sih aku Enggak sih Enggak sih Alhamdulillah Aku tuh juga percaya ya Pandemi ini tuh Membuat kita melihat ke dalam Sekarang Enggak selalu Atensi kita tuh di luar Nah ketika kita melihat ke dalam Berarti kita semakin mengenal Diri kita Semakin mengenal Sebenarnya tubuh kita ini butuh apa sih Kalau alarm-alarm tubuh kita ini seperti apa sih gitu Nah misalnya aku gitu Alarm tubuhku biasanya Kalau misalnya aku udah overwork Udah lebay mengiakan semuanya Badanku panas Itu pasti Kayak panas banget Kayak mesin panas Gara-gara dipakai udah Diri demam gitu Panas aja Mbak Rasanya tuh Mungkin gak demam ya Iya kan Kayak heating up gitu ya Exactly Terus kita ngerasa gak enak sendiri Nah itu kan alarm tubuhku Kalau misalnya Mbak Nana dan Modi Biasanya apa alarm tubuhku Aku mungkin kayak berasa capek Terus jadi susah tidur Jadi malah lebih restless gitu loh Orang kan kalau capek biasanya gampang tidur ya Tapi maksudnya kalau capek yang karena Karena sumpek atau karena memang badan gak enak Ini tergantung gak capek mental atau capek fisik Itu mungkin ya Iya Jadi malah jadi susah tidur gitu Iya Jadi itu sih berasanya dan Iya Kayak mau flu gitu Kayak lemas Kayak runny nose gitu Untung gorokan gatel dan sebagainya Things like that sih Kalo Modi Sama sih kayak aku heat up juga Lemas ya capek Terus Kalo aku yang biasa paling keliatan banget tuh di mata aku gitu Oh Kalo dari Kalo dari Temen-temen Eh bukan keluarga sih Lebih tepatnya gitu Kamu kayak capek banget tuh Di mata gitu Mata tuh kayak Lebih Cekup? Maksudnya kayak mata panda atau Apa? Iya kayaknya Matanya lemas And just not as Alert gitu ya Kalo misalnya lagi Berenergi gitu Jadi Aku juga bisa kadang-kadang bisa ngeliat sendiri In the mirror Kayak oh Kayak I don't look Super fit today Itu dari Dari mata aku gitu I see Kalo misalnya Udah tau nih Tubuh lagi Lagi Overwork First thing you do Aku doping Doping vitamin Selalu tuh aku doping vitamin Menarik Vitaminnya apa aja biasanya? Yang harus Pokoknya harus nih Aku selama pandemi Vitamin C nya tuh Aku tambahin banget dosisnya Betul Terus Yang recommended by doctors lah Vitamin D Terus zinc Iya Itu selalu Terus apalagi aku biasanya K Aku vitamin K juga aku minum Apalagi kalo misalnya minum vitamin D nya IU nya tinggi tuh K tuh harus Iya untuk temennya gitu Jadi pokoknya aku doping vitamin Jadi tuh aku Rejim vitamin ku tuh Sejak pandemi tuh kenceng banget Ya setiap pagi Di meja makan Sarapan tuh udah langsung Lek Itu ngefek mbak Ngefek banget kalo buat aku ya Apakah mungkin Karena khasiatnya Sama juga mungkin Feeling suggested that we're doing something good for our body Right Bisa jadi Dua-duanya Tapi apapun itu work for me Mudah-mudahan sih Karena dua-duanya Karena khasiatnya sama juga Karena aku tahu I'm doing something gitu 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 sih Kalau mau di? Aku juga vitamin sih, specifically aku minum Redoxone Dan Redoxone itu mungkin karena apa ya, itu tuh ada secara sejarah Mau dari aku dulu syuting kecil sampai sekarang, itu mama aku tuh selalu ngebawain Redoxone gitu Dan selalu minum, kalau misalnya aku udah gak enak dikit minum Redoxone gitu Jadi, untuk aku itu juga aku associate itu gitu sebagai hal yang preventative juga gitu Gak hanya treatment gitu Dan itu kebetulan juga ya seperti rekomendasi WHO dan KemenCast juga gitu Udah ada vitamin CD dan zinc, and it's quick You know, you just put it into water Jadi, it's not like an additional hassle gitu ya Kalau buat aku tuh very nice lah gitu to start the day Nah itu dia kan, Mba Nana kan both of you are working women Mba Nana working woman dan juga punya keluarga yang harus dinurture, dirawat gitu Nah mungkin Mba Nana punya tips bagaimana memperhatikan diri, menjaga kesehatan diri, mental dan fisik Dan juga menjaga kesehatan keluarga Kalau aku, I have to have a routine Jadi harus set routine tertentu Dan itu jadi membantu aku untuk lebih organize Baik secara waktu maupun kebutuhan-kebutuhan yang perlu gitu Jadi, aku ada routine tuh Ya sejak seneng lari, bangun pagi lari either treadmill atau ke GBK That's my first routine gitu Terus abis itu moving on, routine harus Aku sempet, pola makanku tuh intermittent diet Oh aku juga suka itu Aku juga lulus intermittent Iya, jadi baru makan itu Makan siang jam 12, jadi makan pertama jam 12 siang Terus makan terakhir jam 8 malam Nah itu juga membantu aku untuk mengatur pola makan Jadi habis ini makannya baru jam segini, makan terakhir jam segini Jadi dengan menjaga rutinitas itu tuh aku merasa bisa lebih mengontrol Mengontrol diri, mengontrol apa namanya kegiatan Dan apa, jadi lebih fokus aja sih Jadi my tips mungkin itu set up your own routine Nggak perlu harus ngikutin sama persis Karena setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing Tapi for me adalah pagi bangun Olahraga, ngatur pola makan Terus make sure memang ada supply makanan atau vitamin yang dikonsumsi Terus abis itu Sabtu minggu tuh aku berusaha juga ketat Menghabiskan waktu untuk keluarga sih Jadi itu juga I said start Nggak terima kerjaan di weekend? Kadang susah untuk nolak semua Salah satu cara yang perlu kita hati adalah Membiasakan bilang no ya Kita tuh kadang susah banget bilang no gitu Jadi itu juga satu hal yang harusnya bisa kita pakai Untuk menjaga kesehatan mental Learn to say no gitu Nggak harus semuanya diiakan Nah salah satu caranya adalah Sabtu minggu aku berusaha untuk keluarga itu waktuku untuk Tiduran, pakai daster, nonton Netflix Dan aku nggak intermittent Sabtu minggu Supaya bisa pagi-pagi sarapan Pesan makanan yang enak So itu set up your own routine And then mudah-mudahan itu bisa bantu aktivitas kita sih Tapi itu emang penting banget sih yang tadi Mbak Nana sempat bilang bahwa Kontrol diri Kalau misalnya kita udah Bisa mengontrol diri sendiri Sama orang lain tuh pasti udah enak Maksudnya kita tuh pasti bisa menjadi individu yang jauh lebih baik Untuk keluarga kita Untuk lingkaran kita juga Kalau misalnya Maudi gimana? Ya similar sih ya Menurut aku Habits tuh penting banget Ya punya something yang kita rasa tuh Kita udah tau There are parts of the day yang familiar Ya kan Makes us feel comfortable Ya Termasuk ya Ya entah apapun itu ya Kayak Minivitamin For me itu Redoxone Dan di luar itu juga Finding moments Or finding activities Yang bisa membuat aku present gitu Apa tuh? Aku pengen tau deh Ya termasuk kayak planting ya Maksudnya plants Menurut aku olahraga juga One of those things Yang pada saat olahraga tuh We are in the present moment Dan gak mikirin What's next And it's about Iya Cuma mikir setiap langkah Mikirin heart rate gimana Caranya supaya gak naik Just focusing on the next step gitu Right Dan itu tuh sangat-sangat healthy For me mentally Atau misalnya baca buku Atau misalnya Mungkin meditasi I think that's like one of the ways yang Apa ya 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 can help ground me Iya And Bisa bikin Apa ya Kita menjaga imun kita dengan cara Menjaga menthol juga Aku setuju banget sama itu Aku setuju banget Kenapa? Karena kalo misalnya menthol kita itu Gak tenang gitu ya Iya Itu kan stress kan ngefek banget ya ke asam lambung Eh betul Nah Asam lambung naik Udah Kayak mekanisme engineering kita Masineri kita tuh kayak Hah? Ini apaan nih? Kayak kebingungan semua gitu Itu sebenernya salah satu alarm ya Ya kan? Tadi gak aku bahas Tapi itu Perut itu So linked Kamu juga ngalamin itu Kalo misalnya stress Atau asam lambung naik Mules ya Mules Iya kalo setiap ada project apa Atau lagi dibuat apa Pasti mules ya Aduh betul Iya Berarti itu salah satu cara Untuk Apa Jangan kendor jaga imun Adalah itu ya Untuk menenangkan pikiran Dan juga Sehingga tubuhnya juga akan langsung rilas Iya Kamu juga lagi ada movement kan Tentang ini Jangan kendor jaga imun Kapan nyanyikan Hahaha Tapi lagunya bagus Lagunya bagus Bagus Jadi dia mengharapkan ini gitu Mau di, mau di Hidupkan aku lagi dengan lagu itu Nanti ya nyanyi Iya nyanyi Nanti ya nak ya Nanti Nanti ya nak Terus Itu sama Randy Pandugo juga sebenernya Oh I love him Yes So Lagu itu tuh sebenernya untuk Ya mengingatkan temen-temen di Indonesia Untuk Yuk kita jangan kendor jaga imun Walaupun pandemi sudah membaik kan kita Gak boleh kendor ya Maksudnya jangan lengah Hmm Dan Part of that movement itu Mengajak temen-temen untuk Nge-remix reels Dan duet bareng kita Lagu itu Hmm Dimana Kalau sampai Seribu Remix reelsnya Itu juga Redoxone akan Membagikan Sepuluh ribu Redoxone gitu ya Untuk temen-temen yang membutuhkan gitu Jadi It's just a good way Of reminding each other Dan gotong royong Dan saling bantu lah Gitu ya Ya emang zaman pandemi ini Bikin kita makin Padar bahwa Kita tuh butuh Satu sama lain lho Iya Dan itu sebetulnya cara Copy mechanism juga Iya Karena ada aku baca teori Positivity ratio Mbak Jadi Ada hal yang bisa kita lakukan To make us feel better Rasionya itu Tiga banding satu Jadi tiga kebaikan Untuk satu Rasa pilu Atau rasa satu kehilangan Jadi Tiga banding satu So if you wanna feel good Kalau misalnya kita mendengar Satu berita duka Atau merasa Lagi terpuruk And then you can do Three good things Jadi tiga kebaikan Untuk satu kehilangan Jadi ada teorinya tuh Teori psikologinya Positivity ratio Jadi Karena kan Kayak kemarin-kemarin tuh Pas lagi banyak-banyaknya Berita duka Setiap kali buka WhatsApp Kita denger ada yang meninggal Ada yang butuh oksigen Ada yang butuh plasma darah Dan sebagainya Itu kan Bener-bener ngerasa kita jadi Nggak enak gitu Merasa sedih all the time Merasa nggak berdaya Iya Nggak berdayanya itu Ngerasainya banget mbak Iya What can we do gitu Exactly Dan sebetulnya caranya itu Cara membuat kita merasa Lebih baik adalah Dengan melakukan kebaikan Iya Jadi tiga kebaikan Untuk satu Rasa pilu Jadi ini kayaknya matching banget ya Movement yang mau Dan teman-teman lakukan Iya Jadi silahkan aja deh diajak Maudie dan juga Mbak Nana gitu Kita untuk melakukan kebaikan bersama Engage them to join this movement Halo teman-teman Aku mengajak kalian Untuk ikutan movement janji Jangan kendor jaga imun Bersama Redoxone Caranya gimana Kalian bisa nge-remix reels Di Instagram aku Atau Randy Pandugo Ada lagu janji disitu Dan kalau sampai seribu orang yang nge-remix Redoxone berkomitmen Untuk membagikan 10 ribu tablet Redoxone Untuk teman-teman yang membutuhkan Jadi It's such a wonderful And fun way To give and share In these trying times Dan Seru deh kalian harus ikutan ya Yeay Thank you so much loh Aku seneng banget deh Tapi itu bener banget Ketika kita berkongsi Ketika kita berkongsi Kita akan merasa Lebih berkuasa Di saat-saat yang Sebetulnya sangat Dyer Sangat-sangat Apa ya Iya Ini adalah period yang sederhana Jadi Berikan itu bukan hanya Soal Apa ya Bantu Terima kasih Tapi sebenarnya juga Ya It's You know It's also good for the giver Ya Di teori itu ya Tapi kalau ini Ambil nyanyi ya We're actually doing something fun gitu Betul Saya duit bareng Something fun And then we can actually contribute Kenapa? Maksudnya What else gitu Ya kan Win-win Thank you banget loh Maudie Mbak Nana Udah ngobrol-ngobrol Ini tuh kesempatan yang langka loh Bisa duduk bersama dengan Teman-teman Ngobrolin tentang kesehatan Gak cuma fisik dan mental gitu So thank you so much for your time Thank you It's really precious Thank you Nah itu dia Jadi emang itu penting banget ya Seperti tadi Maudie Ayunda dan juga Najwa Shihab Sudah bilang bahwa Penting sekali untuk menjaga kesehatan Tentunya tidak hanya tubuh saja ya Karena tubuh itu sangat terkoneksi Dengan kondisi mental kita Ini seperti lingkaran A virtual cycle Yang harus kita semua jaga Itulah perbincangan Dienaknya diobrolin kali ini Saya Marisa Anita Dan tentunya Maudie Ayunda Dan juga Najwa Shihab Untuk diri Sampai jumpa Dienaknya diobrolin berikutnya Bye Jaga kesehatan ya Tentunya Saya dari Kenapa Tentunya Maudie Ia Maudie Jangan Terima kasih.